Selamat pagi saudara-saudariku para pendengar impun surgawi yang dikasihi Tuhan. Kita mengawali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu rela menderita dengan tabademi keselamatan kami. Semoga kami juga setia bertekun bersamanya dalam perjuangan hidup setiap hari untuk melawan dosa. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menyerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, Ibu itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, Siapa yang menjamah aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Jakobos, dan Yohanes saudara Jakobos. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, Talitakum yang berarti, Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dalam Yesus ada harapan. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, Injil Markus hari ini memberi dua tindakan Yesus yang menyampaikan keselamatan. Pertama, Yesus menyembuhkan perempuan yang telah 12 tahun menderita pendarahan. Keluarga dan perempuan ini telah berusaha berobat dan menggunakan semua harta bendanya untuk mendapatkan kesembuhan. Namun keadaannya justru semakin memburuk. Kedua, Yesus membangunkan anak perempuan Yairus berumur 12 tahun yang telah mati. Kedua kejadian ini memiliki maksud yang sama, yakni Yesus meneguhkan para pengikutnya sekaligus menjadi tantangan bagi dinamika iman, kasih, dan harapan kita. Pada hitungan awal tahun baru 2024 ini, di tengah situasi kehidupan yang tidak terduga, yang kadang di luar perhitungan dan rencana kita. Apakah keutamaan-keutamaan rohani masih menjadi acuan kegiatan harian kita sebagai umat katolik? Marilah kita tanamkan dan teguhkan dalam diri kita Iman, kasih, dan harapan kita kepada Tuhan. Kita dapat saja mengatakan bahwa itu mustahil. Namun tidak demikian bagi Yesus yang memiliki kuasa untuk membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Kisah Injil Markus hari ini menjadi bukti nyata. Penyakit perempuan tadi akhirnya sembuh. Anak Yairus dibangkitkan kembali dari kematian. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang tak terbatas. Maka bagi kita, orang yang percaya tidak ada jalan buntu, tidak ada putus harapan, akan selalu ada jalan, akan selalu ada harapan. Walaupun severat apapun yang sedang kita hadapi, dalam Yesus selalu ada harapan. Tuhan Yesus, dalam dikau ada harapan. Kami mau percaya kepadamu sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.